Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian sahabat tandan berduri Dimanapun kalian berada Bang Asdin berharap semoga kalian semua Teman-teman dan sahabat tandan berduri Yang ada di seluruh penjuru dunia Semoga diberikan kesehatan Dan diberikan kelancaran riskinya Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami masalah Baik masalah keuangan Masalah yang lain-lain ya Atau kurang sehat Semoga segera diangkat kesusahannya Dan segera diberikan keberhasilan atau keberkahan Oke teman-teman Kali ini Bang Asdin ingin menjawab sebuah pertanyaan Tetapi sebelum Bang Asdin menjawab sebuah pertanyaan yang teman-teman tanyakan Tentang manfaat pupuk borak Dan cara pengaplikasiannya Jadi sebelum Bang Asdin membahasnya Bagi teman-teman yang menyukai Silakan tekan tombol like Dan bagi teman-teman yang ingin membutuhkan segala macam informasi Tentang bertani sawit, panen sawit, dan alat langsir sawit Silakan teman-teman kunjungi kolom deskripsi dari video ini Disitu sudah Bang Asdin tuliskan Playlist-playlist yang sudah Bang Asdin bagi-bagikan Sudah Bang Asdin pisah-pisahkan Gunanya untuk memudahkan teman-teman Untuk mencari informasi tentang sawit Yang mana teman-teman ingin cari Itu teman-teman akan mudah mendapatkannya Cara merawat sawit Atau alat-alat langsir sawit Atau alat-alat panen sawit Itu Bang Asdin sudah bagi-bagi ke dalam beberapa playlist Yang sudah Bang Asdin tuliskan di kolom deskripsi Jadi silakan teman-teman lihat saja Dan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi Secara mendetail tentang sawit Silakan tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan informasi Atau video-video terbaru tentang sawit Yang akan Bang Asdin bagikan setiap seminggu itu 3 kali Oke Dan Tidak lupa juga Bang Asdin Ingin memberitahukan bahwa Apa yang Bang Asdin sampaikan di channelnya Bang Asdin ini Itu berdasarkan kenyataan di lapangan Dan pengalaman Yang sudah para petani sawit lakukan ya teman-teman Jadi Kalau kenyataan Atau fakta di lapangan Hasilnya kurang bagus Bang Asdin akan sampaikan Tidak ada yang Bang Asdin tutupi ya Kalau Hasilnya bagus Bang Asdin juga sampaikan Jadi apa yang Bang Asdin sampaikan disini Berdasarkan Fakta di lapangan ya teman-teman Sekali lagi Berdasarkan fakta dan Kenyataan dan pengalaman yang sudah Dilakukan dan sudah Terbukti hasilnya Oke Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk Melakukannya Ya Jadi kita langsung ke pembahasan Tentang Manfaat pupuk borak Atau Dan cara Pengaplikasiannya Atau cara Memberikannya ya teman-teman Itu bahasa Gampangnya Cara memberikannya Ya jadi Perlu teman-teman ketahui Bahwa Pupuk boraks itu Itu adalah pupuk Perangsang buah Jadi kalau Sawit teman-teman Kurang buah Itu teman-teman Berikan Pupuk boraks Maka buah Atau kelapa sawit itu Akan Menghasilkan buah yang Banyak Atau akan Memunculkan bunga-bunga Sawit Ya Dan Akan menjadikan Pohon sawit itu Full dengan buah Nah itu Tentunya dilakukan pada Sawit-sawit yang Dirasa Kurang buahnya Sudah Teman-teman sudah Lakukan pupuk yang bagus Tapi sawit tersebut Masih Kurang buah Ya teman-teman Boleh mencoba Pupuk memberikan pupuk Borak Ada juga satu ya teman-temannya Itu Pupuknya Namanya Sejenis CU Begitu Ya Dan dimana mendapatkannya Kalau pupuk borak ini Banyak di Juali toko-toko pertanian Kalau daerahnya Bang Asdin Sangat susah ditemukan Yang banyak Yang hanya Bisa ditemukan itu Di Perusahaan Atau pabrik sawit saja Akhirnya Para petani sawit disini Sangat susah mendapatkannya Jadi kalau Mereka mau mendapatkannya Mereka beli ke pabrik Langsung Atau melalui Koperasi-koperasi yang Bekerja sama dengan pabrik Ya Jadi itu Jadi manfaat Kegunaannya Atau manfaatnya Itu untuk merangsang Agar kelapa sawit itu Mengeluarkan Buah yang banyak Ya Kemudian Cara pengaplikasiannya Ini teman-teman Jangan sampai salah Pupuk borak ini Tidak sama Pengaplikasiannya Dengan pupuk-pupuk Kayak NPK Ya Atau pupuk Yang lainnya Ya Yang mana Pupuk borak ini Teman-teman Sangat-sangat Berat ya Jadi sangat-sangat berat Makanya Dari itu Harus teman-teman Memberikan dosis itu Yang sangat rendah Tidak kayak pupuk NPK Satu pohon Satu kilo setengah Kalau Untuk pupuk borak Itu Cukup Dengan Satu Sampai Tiga sendok Ingat Satu Sampai Tiga sendok Makan Setiap Satu Pohon Kelapa Sawit Ya Apabila Lebih Maka Ingat Bahaya Bagi Kelapa Sawit Karena ini Pupuk keras Tergolong Pupuk yang sangat keras Makanya Sangat jarang Dianjurkan Untuk penggunaannya Tetapi Disini Teman-teman Banyak Menanyakan Makanya Bang Asdin Akan Coba Menjawab Yang Sebisa Dan Setahu Dari Bang Asdin Kalau Ada teman-teman Lain yang Lebih tahu Silahkan Tulis di kolom Komentar Biar teman-teman Lain Bisa Menambah Pengalaman Bagi mereka Yang mencarikan Informasi Tentang pupuk Borak Ini Oke Bang Asdin Satu pohon Teman-teman Lakukan Satu Sampai Tiga sendok Biasanya Kalau Bang Asdin Menggunakan Itu Hanya Dua sendok Satu pohon Teman-teman Dua sendok Itu sudah cukup Karena Pupuk borak Ini Ukurannya Cuman Dua kilo Setengah Satu bungkus Teman-teman Dijual Tidak sampai Lima puluh kilo Satu karung Begitu Tidak Dia cuman Sedikit saja Teman-teman Karena sedikitnya Itu Maka Dosisnya Pun juga Sedikit Karena ini Pupuk ras Jadi Cukup Satu pohon Seperti ini Ini Cukup Dikasih Dua sendok Makan Teman-teman Jangan sampai Lebih Kalau sampai Lebih Risiko Bagi kelapa Sawit Sangat tinggi Penyebab Atau risiko Apa yang akan Ditimbulkan Bang Asdin Belum pernah Temukan Tetapi Kata yang Sudah berpengalaman Para suhu-suhu Sawit Yang Sudah berpengalaman Katanya Akan Berdampak Bagi kelapa Sawit Dampaknya Tidak Tidak Baik Jadi ingat Cukup Satu sampai Tiga sendok Saja Kemudian Cara Pemberiannya Cara Pengaplikasiannya Bagaimana Cara Pemberian Atau Cara Pengaplikasiannya Teman-teman Ambil Sendok Makan Kemudian Ukurannya Satu sendok Makan Pupuk Itu ya Kemudian Teman-teman Simpan Di Dalam Pelepas Sawit Seperti ini Teman-teman Masukkan sendok Simpan Di Dalam Pelepas Sawit Ini Kalau Dua sendok Makan Berarti Disini Satu Kemudian Di sebelah Ini lagi Teman-teman Kasih Satu sendok Kalau Tiga Tergantung Teman-teman Mau Taruhnya Segitiga Atau Bagaimana Yang Intinya Harus Di Pelepas Sawit Di dalam Pelepas Sawit Seperti ini Jangan Dihambur Di tanah Karena Tidak Akan Berpengaruh Kepada Kelapa Sawit Tidak Terlalu Berpengaruh Karena Dia Itu Disimpan Di Pelepas Sawit Seperti ini Ada Juga Teman-temannya Bang Asing Katanya Di Pelepas Sawit Paling Ujung Di atas Sini Tapi Kalau Sudah Tinggi Sudah Gerekan Siapa Yang Mau Naik Ke Ujung Ada Teman-teman Yang Murah Naik Ke Ujung Simpan Pupu Borak Di atas Jadi Kalau Sudah Tinggi Pengaplikasianya Cukup Di Pelepas Seperti Ini Di Dalam Pelepas Yang Sudah Teman-teman Potong Di Di Sini Ditaruh Ya Itu Ya Teman-teman Jadi Cara Pengaplikasiannya Seperti itu Ukurannya Ingat 1-3 sendok Cara Pemberiannya Dikasih Di Pohon Sawit Atau Di Pelepas Sawit Ditaruh Di Dalam Pelepas Sawit Ya Jadi Hanya Itu Ya Teman-teman Kalau Ada Suhu-suhu Senior-seniorku Dari Petani Sawit Yang Sudah Berpengalaman Atau Ahli-ahli Atau Insinyur-insinyur Sawit Mohon Dikasih Komentar Yang Sifatnya Membangun Ya Dijelaskan Secara Rinci Agar Teman-teman Yang ada Di channel Bang Asin Ini Bisa Mengetahui Secara Detail Lagi Ya Dan Apabila Ada Penjelasannya Bang Asin Yang Kurang Tepat Mohon Diluruskan Supaya Tidak Terjadi Kesalahpahaman Ya Jadi Bang Asin Sangat Mengharapkan Komentar Yang Sifatnya Positif Dan Membangun Oke Teman-teman Jangan Dijadikan Komentar Yang Negatif Karena Seperti Hadis Nabi Mengatakan Bagikan ilmu itu Walaupun Hanya Sebiji Zara Ya Jadi Kalau Teman-teman Membagikan Ilmu Yang Bermanfaat Insyaallah Teman-teman Yang Akan Mendapatkan Pahala Yang Terbaik Oke Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Bantu Channel Bang Asin Ini Dengan Cara Tekan Tombol Like Dan Yang Paling Penting Adalah Tekan Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Pula Nyalakan Tombol Lonceng Agar Teman-teman Bisa Menerima Semua Notifikasi Pemberitahuan Terbaru Apabila Bang Asdin Mengupload Video-video Terbaru Oke Wabilahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tandan Berduri